Dermawan itu baru bisa dikatakan derma, kalau otaknya masih dunia, tidak bisa kita katakan derma, maka ukuran akhirat otak itu minimal 50% walaupun itu tidak layak sebetulnya karena orang yang dermawan itu syarat yang pertamanya adalah otaknya harus otak akhir bukan otak dunia jadi kalau ini dunianya, ini akhiratnya dia punya uang 100 juta, ya kalau dia akhirat ya 50, 50 itu namanya derma kalau dia nyumbang 10 juta, wih banyak sumbangannya, belum dikatakan dermawan, karena uangnya 100 juta masih faham standarnya dermawan karena, saya bilang apa kalau dermawan itu, otaknya harus otak akhir otak akhir Bama Sadala Muhammad biar tahu sampaian orang dermawan apa enggak, jadi kalau jangan-jangan ngangkat dada, kalau sudah nyumbang 5 juta merasanya loman luar biasa nyumbang 10 juta, seakan-akan dia orang paling hebat di atas muka bumi ini sudah enggak diatmnya, diatmnya, di tabungannya itu ratusan juta ya berarti masih belum golongan orang derma abis mari, faham jangan guyu-guyu sampean ini ahlaknya Nabi Muhammad dermawan ini Allah SWT sedikit kita akan belajar pula tentang orang-orang yang memang digariskan oleh Allah SWT untuk menjadi orang yang dekat kepada Allah SWT karena di dalam kriterianya manusia ini dibagi menjadi tiga seperti yang kita baca dalam suratul yang pertama mereka itu ada yang namanya Ahlus Simal ada Ahlul Yamin, ada sahabikun atau mukarrabun kita enggak ada omongan sama Ahli Simal karena orang Ahli Simal itu enggak ada keinginan dalam hatinya untuk dekat sama Allah sama sekali, enggak ada bingung, kepengen ikut Bob Marley kepengen ikut Pang otaknya cuma sebegitu saja bingungnya dia ini enggak ada yang kepengen dekat sama Allah bingungnya dia cuma uangnya banyak jabatannya naik mau halal, mau haram, mau apa itu otaknya mereka semuanya itu namanya sahabu simal enggak ada atau otak kepengen nangis dosa apa, nangisi dosanya kepengen dekat sama Allah enggak ada tidak ada sama sekali itu namanya sahabu simal enggak kepengen sama sekali dekat sama Allah subhanahu wa ta'ala dia hidup di dunia dan untuk dunia itu sahabu simal namanya yang kedua namanya sahabul yamin siapa sahabul yamin ini ya orang sahabul yamin ini dia itu cukup puas dengan dohir syariah yang penting tahu rukun syaratnya sholat batalnya sholat enggak ngelirik sama sekali bagaimana itu torikoh sama hakikoh dia yang penting ada dalilnya apa yang dilakukan ini semuanya dia yang penting sudah yang dilakukan itu enggak peduli sama khusuknya sama ininya yang penting dia sholat khusuk tidak khusuk terserah urusan nanti enggak ada kepengen gimana caranya saya supaya khusuk dalam sholat merasakan nikmatnya sholat ya sudah seperti itu modelnya ya dia masuk surga tapi tidak sampai kepada golongan orang yang dekat sama Allah cukup dia itu makumnya ceket di dalam ashabul yamin ya penting sembahyang ya enggak apa-apa ya tapi kalau mau dekat sama Allah belum bagiannya masih nah sekarang kita berbicara dengan orang-orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu dibagi menjadi dua golongan manusia ada manusia itu yang berdiri dan diberdirikan oleh Allah dalam makum syukur ada yang diberdirikan oleh Allah dalam makum sabar diantara dua golongan manusia inilah yang orang yang akan didekatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagian yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah berupa sehat berupa rezeki yang luas dan semua kenikmatan-kenikmatan yang dia rasakan lalu ya dia berdiri dalam makum syukur syukur itu berarti dia bersyukur betul dijadikan dunianya di tangannya bukan di hatinya dan dijadikan dunia itu sebagai kendaraan untuk mencapai kemuliaannya dan tidak ada sama sekali dalam hatinya waktunya semua makmur di dalam mencari kemuliaan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini namanya makom syukur dia bersyukur sama Allah subhanahu wa ta'ala ada lagi dari golongan manusia ini ya dia ini dekat dipaksa diseret sama Allah biar dekat karena dia sendiri tidak mau sebetulnya tapi sudah tulisannya orang ini adalah orang yang akan didekatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka akan diberikan ujian demi ujian demi ujian demi ujian yang mana kalau orang yang dia itu dalam golongan orang-orang yang beriman selalu melihat apa yang datangnya dari Allah walaupun secara dohir itu adalah menyakitkan seperti ujian ditinggal orang-orang yang kita cintai dunia yang mulai berangsur-angsur meninggalkan kita orang-orang terdekat kita mulai menjauh daripada kita badan yang mulai berpenyakit dan lain sebagainya orang yang dia itu mempunyai iman dalam hatinya melihat itu adalah sebuah nikmat walaupun secara dohirnya itu merupakan balak ataupun ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala kok bisa begitu iya karena kalau sampeyan tahu bahwa di dalam penyakit itu ada penghapusan dosa kalau seandainya sampeyan tahu di dalam penyakit misalkan penyakit ini bukan yang lainnya di dalam penyakit yang ada pada badan sampeyan itu adalah penghapusan dosa seandainya sampeyan tahu dalam penyakit itu adalah ditinggikannya derajat sampeyan seandainya sampeyan tahu di dalam penyakit itu ada sebuah ibadah yang namanya sabar maka sampeyan akan melihat penyakit itu adalah sebuah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah mas'ala lah Muhammad tetapi berbeda orang-orang yang tidak punya iman dalam pandangannya selalu kalau diuji ya ini dibilang saya harus bersabar bersabar bukan karena kepingin tinggi derajatnya tapi memang karena perih dia tidak mengharapkan apa-apa berbeda cara pandangnya tapi kalau orang memandang kalau ini dengan cara ini mungkin Allah membersihkan dosa-dosa saya maka dia akan bersyukur dengan penyakitnya mungkin dengan cara ini Allah akan mendekatkan mendekatkan saya supaya saya jadi orang dekat dia akan senang, gembira, bahagia di dalam menyambut penyakitnya tersebut maka cara pandang saja yang perlu kita ubah ini supaya kita ini selalu berperasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu tidak ada puncak kebaikan itu orang yang punya perasangka baik sama Allah dan punya perasangka baik sama mahluknya orang yang punya perasangka baik sama mahluknya Allah tidak membiarkan hatinya kotor sehingga hatinya itu merupakan tempat tajallinya Allah subhanahu wa ta'ala hati-hati yang bersih selalu berperasangka baik sama mahluk walaupun perbuatan mahluk tidak sesuai dengan perasangkanya dia tidak rugi kenapa? apa yang membuat dia tidak rugi walaupun tidak cocok dengan perasangkanya karena dia membiarkan hatinya bersih dan hati yang bersih adalah tempat di mana Allah akan menitipkan amanat yang paling agung dalam hati tersebut yang tidak mungkin diberikan kepada orang-orang yang mempunyai perasangka buruk dalam hati tersebut orang yang berperasangka baik selalu beruntung walaupun salah di dalam perasangkanya karena dia membiarkan hatinya itu bersih dari suudun kepada mahluknya Allah walaupun toh perasangka kita ini tidak cocok dengan apa yang dilakukan oleh orang yang kita perasangkai tersebut Muhammad SAW semoga diberi paham ya oleh karena itu yang pertama tadi ada dua orang ada yang syukur ada yang ada yang sabar yang namanya syukur itu dia itu mendekat kepada Allah karena keinginannya sendiri yang nomor dua ini yang nomor dua ini yang dia ini harus dikasih penyakit dulu ini apa semuanya itu dipaksa karena bukan keinginan dari hatinya sehingga Allah kepengen dia dekat bagaimana caranya ya itu sudah balak demi balak demi balak tetapi ketika melihat balak itu merupakan sebuah nikmat kalau tahu dalam balak itu membuat kita dekat kepada all cara pandang dirubah bagaimana hati ini selalu perasangka baik dengan Allah subhanahu ketika kita tahu sifatnya Allah selalu di nomor satukan dan selalu dijadikan pembuka setiap ayat Al-Quran supaya tahu bahwa dua nama ini adalah sifat yang paling unggul dari Allah subhanahu wa ta'ala selalu membuka ayat Al-Quran dengan Bismillahirrahman tanpa menyebut nama-nama yang lainnya supaya tahu bahwa nama ini adalah nama yang paling unggul di dalam Al-Quran di dalam dalam Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita mengetahui bahwa sifat yang paling unggul atau nama yang paling unggul bagi Allah adalah Rahman Ar-Rahim seharusnya kita mempunyai lapang dada bahwa Allah yang maha mencintai kita ini tidak mungkin akan berbuat buruk kepada kita di dalam sesuatu yang terlihat buruk pasti ada keindahan apabila itu Allah yang berbuat Allah Masaulillah Muhammad harus paham maling seperti ini oleh karena itu kan di dalam ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala walillahi yasjudu manfis samawati wal ardi tau'an wa karhan semuanya alam semesta ini beribadah sama Allah subhanahu wa ta'ala baik itu secara maunya sendiri ataupun dipaksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama ya dua golongan manusia tadi yang syukur sama yang sabar kita akan membahas yang syukur dulu sedikit ya ada golongan manusia basatallahu alaihin ni'ama wa sarafa'an humul balaya wa niqama wa razakahum sehah wa amaddahum bil amwal wal afia fa'addu haqqaha wa qawmu bisukriha Allah maji'alna minhum ah ada beberapa kaum dibentangkan sama Allah berbagai macam kenikmatan dijauhkan dari semua balak-balaknya Allah subhanahu wa ta'ala badannya dikasih sehat hartanya dikasih banyak ya lalu dia itu menjalankan amanat titipan dari Allah dengan baik apa amanat titipan dari Allah dengan bah kesehatannya digunakan untuk taat ya hartanya digunakan untuk kendaraan untuk mencapai kemuliaan di ahe hartanya menjalankan amanat titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala ya wa tasawwafu wa tasawwaku ilal ma'rifatil mun'im ya dia itu mempunyai rasa istiak rindu ya untuk mengetahui mun'im yang memberikan nik nikmat karena orang ini cinta kalau kita diberi sesuatu ini ya tahadu tahabu sering kasih hadiah insya Allah senang orang yang dikasih hadiah terus ini ya kalau mau ngambil hatinya orang maka seringlah memberi hadiah karena itu membuat orang senang yang ketika dikasih hadiah ya jangan kirim salam kirim hadiah apa jangan kirim salam tapi kirim hadiah kirim hadiah supaya cinta orang yang kita harapkan cintanya tersebut lah bagaimana kalau kita mengetahui bahwa semua apa yang ada pada diri kita itu hadiah dari all bagaimana kita tidak cinta fama bikum min nikmatin famin Allah semua nikmat yang ada pada diri kalian itu datangnya dari all bagaimana kita tidak cinta sama Allah ya bagaimana kita tidak cinta sama all orang yang seperti ini yang sehatnya digunakan untuk taat hartanya digunakan untuk infak dijalannya Allah subhanahu wa ta'ala dia benar-benar kepingin mendekatkan dirinya memaksimalkan waktu dan umurnya maka dia golongan orang-orang yang bersyukur dan ini sedikit apa dan ini sedih rata-rata orang lupa kalau dikasih harta yang banyak kemarin saya cerama di tempatnya Pak Samawi saya bilang kapan sih orang itu dikatakan dermawan itu ada orang dermawan ya dikatakan dermawan kapan standar orang itu itu dikatakan dermawan orang itu dikatakan dermawan mempunyai sifat karim atau loman ya dermawan itu apabila dia itu mensedekahkan hartanya untuk kepentingan akhiratnya minimal 50% daripada apa yang dia punya yang namanya orang dermawan itu otaknya akhir itu baru bisa dikatakan derma kalau otaknya masih dunia tidak bisa kita katakan derma maka ukuran akhirat otak itu minimal 50% walaupun itu tidak layak sebetulnya saya ulangi lagi ukuran orang dermawan kita gunakan kita katakan dermawan apabila dia itu bisa mengeluarkan minimal separuh daripada harta karena orang yang dermawan itu syarat yang pertamanya adalah otaknya harus otak akhir akhir bukan otak dunia jadi kalau ini dunianya ini akhiratnya dia punya uang 100 juta ya kalau dia akhirat ya 50-50 itu namanya derma kalau dia nyumbang 10 juta wih karibahnya sumbangannya belum dikatakan dermawan karena uangnya 100 juta masih faham standarnya dermawan karena saya bilang apa kalau dermawan itu otaknya harus otak akhir otak akhirat kalau uang punya 200 ribu dia nyumbang 100 ribu masuk dalam golongan dermawan tapi kalau dia punya uang 100 juta nyumbangnya 10 juta belum tergolong orang derma biar tahu sampean orang dermawan apa jadi kalau jangan-jangan ngangkat dada kalau sudah nyumbang 5 juta merasanya loman luar biasa nyumbang 10 juta seakan-akan dia orang paling hebat di atas muka bumi ini sudah tidak diatm nya di tabungannya ratusan juta berarti masih belum golongan orang derma wih mari faham jangan guyu-guyu sampean ini ahlaknya nabi muhammad dermawan ini yang semangat jangan lemes-lemes itu 50 sebetulnya tidak layak karena seharusnya akhiratnya lebih unggul daripada dunia saya kesian sudah 50-50 kurang baik apa tidak ada di kitab ini fatwa sendiri makanya saya baik saya kasih 50-50 itu paling ringannya sudah faham ya 50-50 itu dikatakan ya bersyukur lah sama hartanya karena dia menggunakan hampir 50% untuk kepentingan akhirat akhirat setuju tidak sama pendapat saya ini harus setuju salah sama kalau tidak setuju sama ya debat sama saya nanti panjang akhirnya karena sedikit daripada orang yang mengetahui kadar dermawan daripada harta yang Allah berikan kepadanya maka Allah berfirman sedikit yang bisa begini apa sedih sedikit rata-rata ini orang miskin yang dia itu berdiri dalam makam syukur ini sendiri karena dia tidak punya harta sedikit ya memang itu sudah uangnya tidak ada lagi yang begini lebih bersyukur daripada orang yang menyumbang 10 juta tapi di ATM ada 100 juta biar terbuka sambian otaknya semua ini jangan merasa dermawan nanti kalau menyumbang banyak tapi uangnya lebih banyak padahal di kantongnya ya kadang-kadang perlu diceramakan kalau nanti makanya kalau ada kumpulan pejabat-pejabat itu yang agak serat-serat itu undangan saya tak pre-reli semuanya katanya Habib Ahmad itu kan ceram Habib Ahmad tangan itu ada tiga ada Yadul Uliyah ada Yadul Suflah ada Yadul Ah akhir ini kan ilmu kita dapatkan dari Habib Ahmad katanya Habib Ahmad apa? yang paling bagus itu adalah Yadul Ah yang ngambil ngambil maksudnya ngambil bukan untuk kepentingan pribadinya supaya hartanya itu jalan di jalannya all karena kalau tidak diambil yang tidak sadar-sadar orang seperti ini makanya ketika berbicara tentang sedekah itu Allah pakai velul amr maksa khut min amwalihin sodakotan tutahhirhum watuzakihim paksan yang membuat mereka suci dari dosa-dosanya Yadul Akhid ini yang paling bagus tapi yang penting satu yang namanya Yadul Akhid bukan untuk kepentingan pribadi kalau kepentingan pribadinya namanya Yadul Suflah minta tetapi dia mengambil untuk kepentingannya yatim dia mengambil untuk kepentingannya yayasan dia mengambil untuk kepentingannya masjid ini tidak apa-apa ini bagus faham ya aduh saya turun makam sabar ini ya ya semoga selamat lah pokoknya makanya kalau dipilih katanya Ibn Atul Alaskandari kalau disuruh milih mana yang lebih bagus syukur apa sabar sabar syukur lebih bagus daripada sabar karena orang di uji banyak yang bersabar orang di kasih miskin sabar banyak tapi orang di kasih kaya syukur sedih tidak ada wakolilun min ibadiyah sobur tidak ada tetapi wakolilun min ibadiyah syakur biar paham samaian semuanya apa orang yang dermawan otaknya harus otak akhir maka standarnya itu harus 50-50 kalau bisa 60-40 bagus kalau seperti itu 60-nya akhirat 40-nya duni karena dia otaknya lebih akhirat daripada dunianya semoga dikasih paham sama Allah subhanahu wa ta'ala bukan cuma paham tapi berah beramal dengan apa yang didengarkan tidak paham cukup tidak cukup cuma paham tidak cukup tapi perlu beramal semoga dikasih keluasan hati untuk mengamalkan apa yang kita dengarkan ala hadini al-fatihah semoga dikasih semoga dikasih Terima kasih telah menonton!